Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video Edukasi Profita Institute. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri retail yang harus dihindari. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa kita harus paham nih, di pasar modal itu hanya ada dua pihak. Jadi kita harus pahami nih, di pasar modal itu pada prinsipnya itu hanya ada dua pihak. Bukan penjual dan pembeli gitu kan. Tetapi yang pertama adalah dominant owner. Atau kalau kita analogikan di sebuah transportasi, itu adalah sopirnya. Kita adalah penumpang. Ini kita retail. Jadi kita penumpangnya. Jadi kita trading di saham, itu seperti, kalau boleh saya analogikan, itu seperti kita naik base. Jadi ada sopirnya, ada penumpangnya. Nah, kita itu adalah bagian penumpang. Dan ada tiga ciri utama retail, itu yang sering dimanfaatkan oleh dominant owner untuk mencari keuntungan. Gitu kan. Jadi dominant owner itu dapat untung itu kalau retail itu memiliki tiga ciri ini. Jadi ada tiga ciri yang dimanfaatkan oleh dominant owner untuk mencari untung. Apa saja ciri-ciri itu? Yang pertama adalah maunya instan. Naik-naik. Semua retail, apalagi yang masih pemula, itu maunya instan. Maunya itu beli sekarang, besok bisa jualan harga naik. Jadi maunya instan. Sekarang beli. Besok diharapkan naik. Padahal nggak bisa seperti itu. Ingat, kita itu tidak bisa mendiktir pasar, teman-teman. Kita hanya bisa mengikuti pasar. Kalau memang pasarnya setelah kita beli tentang meski turun dulu, ya ikutin dulu dong. Kalau naik, ya Alhamdulillah. Nah, inilah yang sering dimanfaatkan dominant owner. Sehingga saat dia beli harganya nggak naik, dia cut loss. Dia jual dengan keuntungan yang tipis. Misalkan beli seminggu cuma naik 1%. Langsung jualan. Begitu dijual, harga naik. Nyesek, ngambek. Nah ini adalah yang pertama maunya instan. Yang kedua ciri-ciri itu adalah mudah panik. Nah ini. Mudah panik inilah yang membuat sering retail mengalami atau memutuskan untuk cut loss. Jadi, begitu dia beli, harganya nggak naik, malah turun. Baru turun 3%, 4% udah panik. Wah, nanti ini kalau turun-turun gimana ya? Akhirnya terjadi panic selling. Jualan karena panik. Eh, setelah dijual, harganya naik lagi. Wah, tambah nyesek lagi. Gitu kan? Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah mudah terpengaruh tidak pede. Oke, biasanya ini terkait dengan berita. Nah, udah banyak contoh. Di channel Youtube Profita udah pernah kita kasih contoh-contoh saham yang begitu berita bagus muncul, harganya malah turun. Contoh IATA, AGRO, MDKA, dan banyak lagi lainnya. BMTR. Gitu kan? Banyak lagi lainnya. Nanti silahkan di-stalking di channel Youtube Profita itu, teman-teman. Antam. Kemana ada cerita? Antam gitu kan? Antam, aku beli karena antam. Bagus mas, puternya mas. Setelah dibeli, harganya turun. Gitu kan? Nah, ini karena dia mudah terpengaruh. Mudah terpengaruh berita. Mudah terpengaruh influencer. Gitu kan? Itulah yang sering dimanfaatkan oleh domain owner. Selain itu, ciri yang ketiga ini membuat seorang retail tidak berhenti belajar. Karena mudah terpengaruh dan tidak pede. Contoh, dia baru belajar support resistance. Misalkan ini. Ternyata di sebelah ada orang yang nge-share teori tentang moving average. Wah, akhirnya. Wah, ini berarti moving average yang paling bagus nih. Belajar moving average. Ini misalkan. Baru belajar sebentar. Belum dijalani lama. Ada lagi yang nge-share Fibonacci. Misalkan. Wah, Fibonacci yang paling bagus nih. Akhirnya belajar Fibonacci. Fibonacci belum selesai. Ada yang nge-share lagi Elder Impulse System. Ace. Waduh, belajar lagi Ace. Ace belum selesai. Belajar lagi MACD. Dan seterusnya, seterusnya. Sehingga dia tidak berhenti belajar. Sehingga bisa dikatakan seorang retail itu akhirnya punya banyak jurus. Tapi tidak punya jurus yang mematikan. Karena semua hanya kulitnya saja. Hanya pengetahuan saja. Tidak ada feelingnya. Tidak ada pengalamannya di situ. Jadi, teman-teman, kita retail. Saya juga retail. Saya juga maunya instan. Saya juga kadang-kadang masih mudah panik. Saya sudah terima kasih berita. Tetapi, teman-teman. Jangan sampai tiga ciri-ciri ini menguasai kita secara dominan. Kita manusia. Kita wajar punya perasaan itu. Manusia, namanya manusia. Kalau tidak punya perasaan maunya instan, greedy, itu malaikat. Tetapi jangan sampai itu mendominasi. Kenapa kalau tiga ciri ini mendominasi, kita akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak rasional. Yang tidak berdasarkan analisa. Guru saya menyampaikan bahwa apapun tindakan kita di pasar modal, itu pastikan berdasarkan analisa. Tapi analisa yang seobjektif mungkin bukan analisa yang pembenaran. Harusnya cut loss. Wah, jangan dulu dicari-cari alasan supaya benar. Bapak saya tidak cut loss. Misalkan seperti itu. Ya, tidak juga. Nah, itulah teman-teman. Ciri-ciri detailnya harusnya dihindari. Terus bagaimana solusinya? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke? Demikian video yang bisa saya share pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Wassalam.